Saudara-saudara, sampai dengan hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 13.095 spesimen, baik yang kita lakukan pemeriksaan melalui real-time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Total yang sudah kita pereksa sampai dengan hari ini adalah 394.086 spesimen. Dari hasil tersebut, kita dapatkan kasus konfirmasi COVID-19 yang positif, sebanyak 993 orang, sehingga totalnya menjadi 30.514 orang. Kalau kita lihat lebih detail lagi, kenaikan tertinggi pada hari ini kita dapatkan dari pemeriksaan di Jawa Timur, sebanyak 286 kasus. Meskipun pada hari yang sama, Jawa Timur juga melamporkan kasus sembuh sebanyak 154 kasus. Kemudian DKI Jakarta 104, dan DKI Jakarta berdasarkan kajian yang kita dapatkan dari data, sebagian diperoleh dari hasil tracing yang dilaksanakan secara agresif terhadap kontak positif, ditambah lagi dengan pekerja migran Indonesia yang masuk melalui Soekarno-Hatta. Hari ini juga melaporkan 85 sembuh untuk Jakarta. Kemudian Papua 87 orang bertambah, Sulawesi Utara 79 orang, Sumatera Utara 68 orang, ini adalah jumlah yang tertinggi. Sementara masih ada 17 provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah 10, bahkan beberapa di antaranya tidak ada penambahan kasus. Jumlah kasus sembuh pun juga cukup mengembirakan. Sebagai contoh, di Kalimantan, di Banten, ada 36 kasus baru dan 41 sembuh. Kemudian juga di Kalimantan Barat, ada 15 pasien sembuh, sementara kasus baru 10 orang. Kalimantan Timur ada 10 orang kasus baru, tapi dilaporkan ada sembuh 22 orang. Termasuk Kepulauan Rio, hari ini menambah 4 kasus baru, tapi ada 12 kasus yang sudah sembuh. Demikian juga Kalimantan Utara, 1 kasus baru, 12 sembuh. Bengkulu tidak ada penambahan kasus, dan ada yang sembuh sebanyak 12 orang. Oleh karena itu, total sembuh yang kita akumulasikan adalah 464 orang, sehingga totalnya menjadi 9.907 orang. Meninggal 31 orang, sehingga total menjadi 1.801 orang. Sudah 421 kabupaten, kota yang terdampak dari 34 provinsi, di 34 provinsi. Saudara-saudara, kita masih melakukan pemantauan terhadap 46.571 orang, dan pengawasan sebanyak 13.347 orang. Saudara-saudara, pada hari ini kita telah melaksanakan berbagai rapat koordinasi. Salah satunya adalah bahwa setiap hari Senin, Kugus Tugas Pusat akan melakukan, melaporkan kembali kajian terhadap status daerah di seluruh wilayah tanah air berbasis pada perhitungan yang dilakukan di kabupaten kota. Dari data inilah nanti kita akan bisa mengetahui berapa daerah yang masih belum terdampak COVID-19, kemudian berapa daerah yang kemudian beresiko ringan, beresiko sedang, dan beresiko tinggi dari COVID-19. Ini penting untuk kita, karena strategi, salah satu kebijakan yang harus dilaksanakan bersama-sama adalah bagaimana yang beresiko tinggi bisa kita turunkan menjadi sedang, bagaimana yang sedang bisa kita turunkan menjadi ringan. Karena inilah yang nanti akan menjadi panduan di dalam kaitan untuk kembali lagi kita mengatur segi-segi atau bidang-bidang produktif yang harus segera kita lakukan. Namun, sekali lagi, basis yang mendasar adalah bagaimana kita aman dari COVID-19. Oleh karena itu, mari kita tidak henti-hentinya untuk merubah, untuk beradaptasi di dalam cara kehidupan kita dengan rajin mencuci tangan, dengan menggunakan masker pada saat kita keluar dari rumah, dan sudah barang tentu juga berpikir, lebih banyak lagi untuk mempertimbangkan apakah manfaat keluar rumah itu lebih banyak dibanding dengan risiko yang harus kita hadapi. Kemudian, menjaga jarak. Karena kebiasaan-kebiasaan inilah yang harus menjadi kebiasaan kita di dalam kaitan dengan bagaimana menghadapi COVID-19. Ikuti terus perkembangan yang kita berikan, baik melalui covid19.go.id, silahkan ada akun media sosial atlawankovid19, ada beberapa call center yang bisa dihubungi, baik di Halo Kempkes 119, maupun kita bisa mengakses aplikasi online yang lainnya. TVRI dan RRI secara rutin pasti akan memberitakan ini. Demikian juga televisi dan radio swasta yang lain. Saudara-saudara, kita harus bisa menjadi pahlawan setidak-tidaknya untuk keluarga kita. Mari kita lindungi, mari kita lindungi keluarga kita, agar kita bisa melindungi lingkungan kita dan bisa melindungi bangsa kita. Kita pasti bisa, kita pasti bisa, Indonesia pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.